Bab 93 Nasib seorang Zivana Masih banyak hal yang harus Ziko lakukan Salah satunya adalah membuat perhitungan dengan wanita ricik itu Cari dia dan seret dia ke base camp Baik pak Bila mengingat pengakuan mamanya Hati Ziko masih dilingkupi dengan perasaan amarah Dia sudah berusaha mengorek-ngorek lebih dalam apa saja yang dilakukan oleh wanita itu Tapi Nisa tak kunjung membuka mulut Nisa menganggap kejadian itu hanya masa lalu saja Dan menyuruhnya untuk membiarkannya Tapi dia tidak bisa membiarkannya Karena Ziko tidak bisa mengorek informasi dari Nisa Dia memutuskan untuk mengecek CCTV di apartemennya yang lama Memang membutuhkan waktu untuk mencari Harchies Dari rekamen CCTV lima tahun yang lalu Tapi Dia berhasil menemukannya Amarahnya semakin memuncak ketika melihat kelakuan mama dan ZI Dia melihat kedua wanita itu Membuat Nisa menangis sembari bersimpu Kemudian keduanya Memaksa Nisa menelan sesuatu yang terlihat seperti obat Dugaannya Itu mungkin obat penggulur kandungan Mama dan ZI Melepaskan Nisa setelah Nisa sepertinya menyetujui sesuatu Mungkin Nisa setuju mengikuti rencana mereka Ziko mengingat-ingat kejadian-kejadian itu Nah Betapa bodohnya dia dulu Mengapa dia tidak berpikir ke arah situ Seharusnya dia sudah bisa menduga dan mencari-cari penyebab perubahan sikap Nisa terhadapnya Tapi Karena dirinya terlalu bodoh Dia mengabaikan itu semua Andai kan dulu dia mencari tahu lebih dalam Dia akan bisa mencegah semua kejadian ini Dirinya dan Nisa tidak akan berpisah seperti ini Mama dan Sivana Sudah membuat hidupnya dan Nisa sangat menderita Dia tidak bisa membiarkan mereka hidup Lebih damai Mereka harus merasakan apa yang dirasakannya Mereka Harus merasakan betapa sakitnya perasaan Yang dia rasakannya Sedang telepon siapa Tiba-tiba Nisa datang tanpa disadarinya Ziko berharap semoga Nisa tidak mendengar isi pembicaranya Hmm Klien Hari ini mau berangkat kerja Iya Ada sesuatu yang harus kuselesaikan Begitu selesai Aku akan segera pulang Z Hmm Kamu tidak sedang merencanakan hal yang aneh-aneh kan Nisa Bertanya dengan ragu Dari raut wajahnya saja Nisa bisa tahu kalau suaminya itu bukan tipe yang mudah melepaskan musuhnya begitu saja Merencanakan apa Jangan berpikir terlalu jauh sayang Ziko Merengkuh tubuh Nisa Dan mengecupnya bertubi-tubi Perasaan cintanya semakin tumbuh besar Dengan diikuti perasaan bersalah Betapa banyak rasa sakit yang dialami wanita ini Dan ketika Nisa merasakan rasa sakit Dia tidak berada di sisinya Dia membiarkan Nisa sakit seorang diri Perasaan bersalah menghantui Ziko Diam semakin merengkuh Nisa rat-rat Kamu sudah berjanji akan membiarkan semuanya berlalu Kamu berjanji akan melupakan apa yang sudah terjadi Dan fokus pada masa depan kita Kamu tidak boleh mengingkarinya Iya aku janji Kasih aku kejepan Ziko memenyongkar mulutnya Disambut dengan kejepan manis Nisa Tak berhenti sampai disitu Ziko semakin memperdalam ciumannya Dia semakin merengkuh tubuh Nisa Dengan lebih erat Tangannya mulai menjala atas kujur tubuh Nisa Nisa Masa ada sesuatu yang mengganjal di area perutnya Rupanya suaminya telah diperlui birahi Si stop stop Nisa menjauhkan tubuhnya Dari lengkuhan tangan Ziko Aku masih belum puas sayang Berikan aku bibirmu Stop Ada Zoe di depan Mendengar nama Zoe Seketika membuat Ziko menghentikan aksinya Matanya tampak berbinar-binar Dimana kesayanganku Ziko pergi meninggalkan Nisa Dan berjalan ke ruang makan Dia pergi mencari Zoe Mendengkap Zoe semalaman Rupanya masih belum membuatnya puas Nisa tersenyum maklum Melihat kelakuan suaminya Siram dia Baik pak Seketika Air mengguir tubuh Zivana dengan keras Membuatnya tersadar dengan begitu cepat Dia menatar sekelilingnya Dia sedang berada di tempat kumu Yang terlihat seperti gudang Yang sudah lama tak terpakai Penerangan di bawah itu seadanya Hanya seberkas cahaya yang masuk Melalui celah-celah Pengguna yang tidak tertutup rapat Zivana berusaha berbicara Tapi mulutnya tak kunjung Mengucapkan kata-kata Zivana menatap sekitar Ada sekitar hampir delapan orang Melindinginya Dia tidak bisa menatap Wajah-wajah itu dengan jelas Karena pantulan tubuh mereka Membelakangi cahaya Tapi dari gestur yang ditunjukkan Sepertinya orang-orang itu Membahayakan dirinya Zivana berteriak Tapi suara yang tak kunjung keluar Dari mulutnya Buka lakbannya Baik pak Zivana Memfokuskan matanya Pada suara yang sangat dikenalnya Sepertinya Suara itu adalah suara Dari pimpin gerombolan Manusia-manusia barbar Yang ada di depan matanya Zivana begitu terkejut Ketika melihat wajahnya Dikenalnya dia adalah Ziko Suaminya Z Kenapa kamu mengikatku seperti ini Lepaskan aku Z Siapa orang-orang ini Berbicaralah ketika aku menyuruhmu berbicara Ziko berkata dengan dingin Z Lepaskan ikatanku Jangan membuatnya takut Zivana Semakin gemetar Mendengar nada dingin Ziko Mengapa laki-laki itu melakukan hal seperti ini terhadapnya Apa salahnya Apa Ziko marah Karena mengetahui perselingkuhannya Apa Ziko marah Karena dirinya belum menandatangani surat gugatan cerai itu Bila permasalahannya itu Dia akan menandatangani surat itu sekarang juga Asalkan Ziko Mau melepaskannya Dikat Dan dibawa ke tempat sepi seperti ini Dengan dikelilingi pria-pria aneh Membuat Zivana gemetar ketakutan Dia akan melakukan apa saja Yang diperintahkan Ziko terhadapnya Asalkan laki-laki itu mau membebaskannya Disuruh pergi jauh dari kehidupannya pun dia akan mau Meskipun konsekuasinya Dia akan jatuh dalam kemiskinan Itu akan lebih baik Dibandingkan harus berada di tempat menakutkan seperti ini Lepaskan ikatannya Berikan kertas itu padanya Ziko memberi perintah dengan dingin Salah seorang pria Membuka ikatan tangan Zivana Jangan pria yang lainnya Memberikan kertas dan pena kepadanya Tandatangani surat itu Aku akan menandatangani apapun ZI Apakah dengan menandatangani berkas ini Kamu akan membebaskanku Tanpa membaca terlebih dahulu Zivana menandatangani berkas-berkas itu Raut wajah penuh pengharapan Terlihat lebih jelas di matanya Seharusnya kamu tidak perlu melakukan hal seperti ini Hanya untuk membuatku menandatangani kertas-kertas itu ZI Aku sudah menandatangani Bisakah aku keluar sekarang? Zivana menatap Ziko lekat-lekat Tatapan dingin Dan membunuh laki-laki itu Menciutkan nyalinya Apa kamu tidak ingin mengakui dosa-dosamu? Dosa apa ZI? Perselingkuhanku Aku yakin Kamu sudah mengetahuinya Sesikapku yang memerendahkanmu Aku Aku minta maaf Untuk hal itu ZI Aku Tidak bermaksud Untuk melakukannya Aku Hanya mabuk Sepertinya aku perlu menyegarkan ingatanmu Tunjukkan padanya Baik pak Salah seorang pria Menghampiri Zivana Sembaru membuat tablet di tangannya Kemudian dia menunjukkan adegan demi adegan Semakin melihatnya Membuat Zivana semakin ketakutan Ziko Sudah mengetahui semuanya Tamat Tamatlah riwayatnya Si Si Ini tidak seperti yang kamu lihat Aku hanya bermain-main dengannya Kami Tidak benar serius Melakukannya Kami Hanya bermaksud Untuk menakut-nakutinya Ini Tidak seperti yang kamu pikirkan ZI Zivana Menjelaskan dengan terbata-bata Air mata tampak berurayan di wajahnya Yang penuh dengan ketakutan Ziko mengangkat tangannya Suatu tanda Untuk menyuruh Zivana menutup mulutnya Ziko berdiri dari duduknya Kemudian dia berbalik ke arah pintu keluar Sebelum mencapai pintu Dia menghentikan langkahnya sejenak dan berkata Hancurkan harga dirinya Dan buang dia ke rumah sakit jiwa Baik pak Jawab ke delapan orang selempak Tatapan mata penuh nafsu Tampak di mata mereka Zivana menatap mereka dengan penuh ketakutan Salah seorang datang mendekat padanya Dan merobek wajunya dengan paksa Apa yang kalian lakukan? Menyingkir kalian dariku Aku adalah nyonya dan tuan kalian Jangan mendekat Jangan Jangan mendekat Happy Reading Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis Segera download AudioTune Terima kasih telah menonton!